Intro Pemirsa Menteri Perekonomian Darmin Nasution mengaku sudah mengantongi rekomendasi proyek kereta cepat yang sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Sebelumnya dua negara raksasa produsen kereta cepat yaitu Tiongkok dan Jepang bersaing sengit untuk memenangkan proyek ini. Tiongkok mengaku sudah memiliki segudang pengalaman untuk membangun dan mengoperasikan kereta cepat. Sementara Jepang adalah produsen kereta cepat yang dijadikan simbol kebanggaan nasional dan juga bukti perkembangan di negaranya. Siapa yang akhirnya mendapatkan proyek kereta cepat dan apakah penentuan pemenang proyek kereta cepat ini murni hanya pertimbangan ekonomi atau ada unsur politik? Sudah bergabung bersama kami di studio Wakil Ketua Komisi 5 DPR Muhyiddin Muhammad Said dan juga Wakil Ketua Forum Perkereta Apian Masyarakat Transportasi Indonesia Aditya Dwi Laksana. Selamat sore Mas Aditya dan juga Pak Muhyiddin. Selamat sore Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa Anda juga bisa ikut berpartisipasi dengan mengirimkan komentar atau SMS. Anda juga bisa menelpon ke nomor telepon yang tampil di layar televisi Anda saat ini. Dan saya akan langsung ke Mas Aditya dulu untuk melihat apa yang kita nantikan saat ini adalah pengumuman siapa yang kemudian akan dinyatakan sebagai pemenang proyek. Tetapi kalau kita kembali lagi melihat sebenarnya seberapa penting sih atau seberapa urgen sih kita untuk memiliki kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Ya terima kasih Mbak Kasian. Saya memang tidak akan berkomentar dulu mengenai apakah Jepang atau Tiongkok. Mengenai kereta api kecepatan tinggi, saya menyebutnya kereta api kecepatan tinggi karena memang di Undang-Undang Perkereta Apian memang disebutnya kalau di atas 200 km per jam adalah kereta api kecepatan tinggi atau high speed train KKT. Nah ini harus dilihat dari beberapa aspek Mbak. Pertama adalah kalau kita melihat kepada kondisi infrastruktur perkereta api yang ada di Indonesia, Indonesia itu dari segi sejarahnya adalah pada waktu zaman Hindia Belanda adalah negara kedua setelah India yang sudah mempunyai operasional kereta api. Itu di tahun 1867. Artinya bahwa kalau kita melihat pada kondisi perkereta api pada saat itu, perkereta api sudah sangat maju. Namun kalau kita lihat pada saat sekarang, kita melihat dibandingkan dengan negara-negara tetangga maupun di Asia, boleh dikatakan perkereta api Indonesia sangat tertinggal. Sangat tertinggal? Sangat tertinggal. Atau yang paling tertinggal, jangan-jangan. Katakanlah sangat tertinggal. Nah dari sebab itu maka Indonesia tetap memerlukan suatu upaya untuk mengejar ketertinggalan dari infrastruktur maupun sistem perkereta api yang itu. Memang kereta api kecepatan tinggi menjadi salah satu solusi atau upaya untuk suatu lompatan teknologi untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Itu dalam satu hal. Namun hal yang kedua, kalau kita cermati juga bagaimana kondisi infrastruktur perkereta api di Indonesia saat ini dan bagaimana juga kebutuhan utama infrastruktur perkereta api di Indonesia saat ini. Kita melihat bahwa kereta api di Indonesia itu hanya secara masif jaringannya di Pulau Jawa. Di Sumatera itu hanya ada di provinsi-provinsi tertentu. Di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, dan Aceh pun tidak aktif. Nah padahal perlu upaya untuk menyambungkan terintegrasi jaringan kereta api di Sumatera. Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan segala hasil bumi dan hasil tambang sumber daya mineral yang melimpah serta kebutuhan mobilitas penduduk dari antar kota besar itu juga belum memiliki jaringan perkereta apian. Kalau kita bicara di Jawa, lintas ganda kereta api di Jawa hanya ada di lintas utara. Nah di lintas selatan juga belum selesai. Kota-kota besar di Jawa, Pemun, Sumatera yang ada jaringan kereta api belum memiliki transportasi perkotaan yang baik dan memadai. Jadi judulnya perkereta apian belum beres tapi kemudian mau melakukan cacatan gitu? Artinya bahwa ada suatu kebutuhan juga untuk lebih fokus, untuk lebih energi pemerintah itu diarahkan kepada suatu proyek-proyek untuk membangun infrastruktur perkereta apian yang diperlukan untuk di Jawa maupun di luar Jawa. Sehingga kalau kita bicara kereta api kecepatan tinggi, itu adalah suatu proyek yang katakanlah bukan sesuatu yang memang urgensinya mendesak, tetapi jikapun memang harus dilakukan, satu harus benar-benar tidak mengurangi prioritas pemerintah ke arah pembangunan infrastruktur yang memang diperlukan. Dan yang kedua, prioritas maupun energi pemerintah ke arah tersebut, yang kedua adalah benar-benar tidak membebani keuangan negara dari sisi APBN, baik melalui penggunaan dana APBN untuk pembangunan dan operasionalnya, maupun ada suatu pinjaman yang harus dilunasi bagian pinjaman melalui APBN, maupun penyertaan modal kepada suatu badan usaha milik negara, tapi khusus untuk pengembangan kereta api kecepatan tinggi tersebut. Jadi kalau diusahakan jangan sampai keluar uang sama sekali begitu maksudnya? Ya, sebetulnya secara seminimal mungkin karena kalau ini benar-benar suatu proyek yang sifatnya investasi dari investor, mestinya investor sudah punya hitung-hitungan kalau memang pemerintah harusnya punya posisi tawar di mana, kalau memang investor memang yakin ini memang menguntungkan ya go ahead karena ini sifatnya adalah bisnis. Oke, Mas Aditya kalau saya tanya kepada Anda, jadi sekarang ini sebenarnya sebaiknya kita lakukan atau tidak lakukan? Kalau menurut pendapat saya pribadi, itu bisa dilakukan dalam jangka waktu sekitar 5 sampai dengan 10 tahun mendatang. Tetapi pada saat ini, Dimulai 2016 selesai 5 tahun mendatang atau 5 tahun mendatang baru mulai? Saya rasa kajiannya bisa dimulai pada 5 tahun mendatang. Karena memang sebetulnya proyek-proyek ini juga bukan proyek yang cepat terlaksana ya Mbak. Kalau saya baca di proposalnya Tiongkok, misalnya diupayakan 3 tahun selesai, Jepang 5 tahun selesai, memang mungkin akan bisa selesai secepat itu. Tapi sekali lagi sebetulnya kalau kita bicara suatu kebutuhan terhadap transportasi kereta apian yang ada saat ini sampai dengan 5 tahun ke depan, sebetulnya kereta api kecepatan tinggi, apalagi di rute Jakarta-Bandung. Rute Jakarta-Bandung itu katakanlah 130 km, dengan kereta kecepatan tinggi 320 km per jam, katakanlah ada 30 menit dengan 6 titik stasiun. Artinya sebetulnya penyingkatan waktu tempuhnya. Tidak terlalu signifikan ya? Dengan misalnya dilakukan revitalisasi jalur kereta apian yang ada, itu setunya tidak terlalu signifikan. Apalagi mengingat Jakarta dengan Bandung. Lain halnya jika itu dilakukan di jalur Jakarta-Surabaya, yang merupakan dua kota utama di Indonesia, sehingga bisa menungkatkan pertumbuhan ekonomi di lintas utara juga. Dan signifikansi waktu tempuhnya akan sangat jauh lebih terasa dibandingkan dengan angkutan udara, maupun angkutan kereta api yang konvensional, maupun jalan raya. Oke baik. Pak Muhyiddin, sebelum saya ke Pak Muhyiddin, sudah tersambung bersama kami saat ini melalui sambungan telepon. Tim ahli Wakil Presiden Yusuf Kala, Sofyan Wanandi, selamat malam Pak Sofyan. Selamat malam. Pak Sofyan, kalau boleh kita tahu hari ini atau sore ini sudah sampai mana perkembangan memutuskan siapa yang menjadi pemenang tender? Saya, kalau menurut informasi saya, bahwa putusannya kan tadi baru dilaporkan hanya secara garis besar, dan putusannya akan diserahkan kepada, tentu kepada Presiden untuk memutuskan. Dan tadi cuma laporan menteri-menteri yang bersangkutan, yang melaporkan kepada Presiden tentu hasil daripada dia punya konsultan, daripada Boston Konsultannya, kelebihan dan kekurangannya tiap-tiap yang menganawakan apakah itu Tiongkok maupun dari Jepang. Tapi belum ada putusan, dan ini tentu harus dianalisa dan dilihat dulu oleh Bapak Presiden, apa yang terbaik untuk Indonesia saya rasa. Oke, apa yang menjadi rekomendasi dari Boston Konsultan, itu kemudian tetap menjadi kebebasan pemerintah untuk memilih mana, apapun rekomendasinya Pak Sofyan? Betul, betul. Saya rasa tentu kita, Bapak Presiden akan menentukan, ini kan cuma konsultan itu memperlihatkan secara fair, supaya tidak kita ini dibilang macam-macam pro ini dan pro itu. Jadi sebaiknya tentu orang pihak ketiga yang menilai yang mana yang terbaik secara teknis, maupun secara financing, sehingga kita dalam memilih itu tentu mencari yang terbaik buat kita sendiri. Tapi memang betul bahwa apapun menurut saya ya, kalau kita lihat secara sekarang ini, kalau kita melihat untuk sekarang ini tentu semua bisa berpikir ini nggak penting, ini nggak penting, ini dan itu ya. Tapi begini ya, dulu Jepang membuat Sinkansen itu pada saat Olimpiada, ya. Waktu saat dia membuat Olimpiada itu dan itu pada saat itu malah Jepang itu masih punya income per kapitanya baru 2 ribu ya. Tapi kan dia melihat jangka panjang kebutuhannya itu dan sekarang mereka nikmati ini semua. Jadi sekarang kita kalau memang melihat hari ini, perlu nggak perlunya dan lain-lain saya rasa memang kalau dibilang sekarang nggak perlu. Cuma kalau melihat ke depan, kita betul-betul mau menggerakkan ekonomi kita. Tapi tentu dengan syarat bahwa pemerintah sama sekali tidak menjamin dan ini diserahkan kepada swasta dengan swasta. Terutama BUMN-nya Indonesia, BUMN-nya China atau Jepang. Jadi ini yang kita harus lihat kepentingan-kepentingan ini dalam rangka jangka panjang. Kalau bicara sekarang ini berteori-teori kita dan nggak mau melihat jangka panjang, kita membangun ke depan ini mau kemana. Dan ada peluang-peluang seperti sekarang ini. Kalau kita membangun 5 tahun lagi belum tentu peluang yang begitu hebatnya dan begitu baiknya itu mungkin nggak ada datang lagi 5 tahun depan. Oke, ada semacam tenggat waktu tidak Pak Sofian atau batas waktu memang harus cepat diputuskan segera supaya kemudian proses pembangunannya bisa cepat dilakukan secepat mungkin tahun depan misalnya? Saya pikir kalau Pak Sekapnya bilang bahwa Presiden mau menentukan minggu depan kali ya, itu tanggal waktunya. Sekarang ini tertunda satu minggu, tapi saya sendiri nggak tahu. Itu tergantung tentu Presidennya sendiri setelah mendapatkan laporan dari semua menteri yang bersangkutan itu menentukan yang terbaik buat Indonesia. Tapi saya tahu betul bahwa Pemerintah sama sekali tidak mau memberikan garantinya. Biarpun kita tahu mungkin bahwa untuk tahun-tahun pertama pasti, bahwa yang itu pasti rugi karena itu mesti disubsidi. Dia punya, kalau kita melihat, kalau saya baca feasibility study daripada Jepang dan lain-lain, itu kan kira-kira tiap-tiap kereta itu yang penumpangnya harus membayar kira-kira 200 ribu. Satu orang untuk Jakarta-Bandung dengan kereta cepat itu yang 36 menit cuma sampai begitu ya. Jadi semua itu kalau saya lihat tahun-tahun pertama pasti itu rugi. Nanti berapa jauh kekuatan daripada BUMN kita untuk menanggung kerugian itu. Jadi semua unsur itu harus kita pertimbangkan, siapa menang, siapa kalahnya ya. Tapi saya pikir terserah Presiden tentu yang menjadi mandataris kita yang menentukan yang terbaik buat bangsa ini. Dan kita percayakan saja dengan segala laporan menterinya, konsultenya, dan lain-lain ini. Oke, baik. Pak Sofian ditahan dulu, kita akan break sejenak. Nanti masih akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.